Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Raka Ahmad Zaidan dari kelas 2 Abu Bakar Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu favorit saya yaitu kuda Kuda merupakan hewan yang bermanfaat bagi manusia Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 8 Allah berfirman yang artinya Dan dia telah menciptakan kuda bakal dan keledai Agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya Apa saja ciri-ciri kuda? Mari kita lihat bersama Kuda merupakan hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan Kuda termasuk hewan herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan Kuda berkaki empat dan memiliki ekor Apa saja manfaat kuda bagi manusia Manfaat pertama Kuda merupakan tunggangan saat berperang Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Adiyat Surat 1-5 Yang artinya Demi kuda perang yang berlari kencang dengan Lengah-engah dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi Maka ia menerbangkan debu dan menyerang ke tengah-tengah kumpulan musuh Kedua, kuda dapat digunakan sebagai kendaraan atau tunggangan Kuda badannya kuat sehingga mampu menahan beban yang cukup berat Ketiga, kuda dapat digunakan sebagai sarana olahraga dan permainan Misalnya pacuan kuda Keempat, kuda menghasilkan susu Kandungan gizi kuda sama seperti asli pada manusia Susu kuda cocok bagi mereka yang alergi susu Kandungan kalori dari susu kuda rendah Penanfaat untuk melancarkan pencernaan serta untuk kencantikan wajah Kelima, daging kuda Daging kuda berhasil untuk menjaga penyempitan oktot Dapat meningkatkan imunitas tubuh Menyehatkan gigi dan tulang Serta dapat meningkatkan stamina Selain itu, kuda juga memiliki beberapa masyarakat lain Yaitu, sebagai hewan ternak Digunakan sebagai penarik kereta atau belman Serta merupakan penghasil pupuk yang berasal dari kotoran kuda Sekian penjelasan kali ini tentang kuda Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh